Dua orang juragan pemilik tempat karaoke yang menjajakan para gadis pemandu lagunya di kota Malang dan kota Surabaya, ditangkap anggota Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim. Pertama, tersangka wanita berinisial MO, 30 tahun, warga Jember, merupakan muncikari di tempat hiburan malam karaoke kawasan kecamatan Gubeng, Surabaya. Tersangka MO mempekerjakan sembilan orang gadis untuk menjadi pemandu lagu. Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jatim, AKBP Ali Santoso, mengatakan pihaknya menyita uang sekitar 1,9 juta rupiah dalam sebuah rekening milik tersangka yang diduga kuat hasil transaksi. Kemudian kasus kedua, wanita berinisial K, 59 tahun, ditetapkan sebagai tersangka karena menjajakan para LC di tempat karaoke kawasan kecamatan Blimbing, Kota Malang. Modusnya terbilang sama dengan kasus pertama. Menurut Ali Santoso, masing-masing tersangka itu mempekerjakan sekitar sembilan orang wanita yang direkrut dari berbagai daerah di Jatim, di antaranya kawasan Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan kabupaten lain. Minum-minum, segala macam. Terima kasih. Pemandu lagu dan sebagainya. Sehingga mereka kemudian dicualkan kepada orang untuk menikmati. Menikmati, kemudian menggunakan jasanya, dan terjadi tindak bidana perdagangan orang. Sesuai dengan nama-nama 2017. Kemudian juga dijunturkan dengan muci karirnya di 290. Untuk jumlah korbannya itu berapa? Jumlah yang kita amankan itu ada 9 orang. Itu ada yang di bawah umur atau tidak? Sebentar belum ada. Jadi mereka semuanya di masa. Jualnya berapa? Satu item perempuan itu? Untuk tanah putih yang kita amankan. Satu kita, dapat waktu, dan lain-lain. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.